Pemirsa kabar duka kembali terjadi di Tanah Suci. Pemirsa jemah calon haji dari Embarkasi JKS 05 Bekasi meninggal setelah dirawat 2 hari di rumah sakit King Faisal Makkah Arab Saudi. Usir disolatkan di Masjidil Haram, jenazah jemah calon haji dari Embarkasi JKS 05 Bekasi sumar di sumar dari Yu langsung ditandu menuju mobil khusus pengangkut jenazah. Dengan menerobos kerumunan ribuan jemah, mobil bak terbuka ini akhirnya sampai ke terminal ambulans untuk kemudian diantarkan ke pemakaman seraya yang terletak sekitar 20 km dari Masjidil Haram. Menurut tim kesehatan, korban sempat dirawat dan meninggal dunia akibat penyakit darah tinggi yang dideritanya. Hingga saat ini jumlah jemah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci sebanyak 48 orang. Sebelumnya almarhum dirawat di rumah sakit King Faisal Hospital sekitar mungkin 24 jam, sekitar 24 jam. Pada saat kita bawa ke IGD kondisinya memang makin lama, makin disorientasi. Berangkat sama siapa, Pak? Berangkat bertiga. Tiga. Almarhum? Almarhum, bahwa itu. Terakhir, ngobrol sama almarhum diapa? Hari, apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat. Sudah berapa hari almarhum dirawat di rumah sakit? Dua hari. Dua hari. Pemirsa untuk mengetahui update ibadah haji 2023 yang meninggal dunia kami sudah terhubung dengan rekan kami Ahmad Tasori di Mekah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Tasori, ini untuk jemaah haji yang asal Indonesia yang meninggal dunia di Tanah Suci. Hari ini sudah berapa, Tasori? Ya, selamat pagi, Busta dan Iqah, dan pemirsa di Mekah, Selamat siang waktu Arab Saudi. Saat ini jumlah jemaah calon haji di Indonesia telah meninggal di Kota Suci Mekah sebanyak 48. 21 diantaranya jemaah haji meninggal di Kota Suci Mekah. Adapun dapat kami informasikan bahwa Kepala Daerah Kerja Mekah, Khalilur Rahman mengatakan bahwa para jemaah yang meninggal di Kota Mekah, mereka akan dimakamkan di pemakaman Seraya. Pada sebelumnya, para jemaah itu dimakamkan di Maklah yang merupakan salah satu pemakaman yang terletak di sekitar Masjid Haram. Namun setelah beberapa perkembangan kemudian, mengingat peningkatnya jumlah jemaah yang meninggal, maka jemaah yang diluar dari Arab Saudi, para jemaah dimakamkan di pemakaman Seraya yang letaknya sekitar 20 kilo dari Masjid Haram. Sempat kami semalam, pada waktu isa, pada isa minggu malam, kami sempat mengantarkan jenazah asal embarkasi JKS 05 dari Bekasi yang meninggal akibat terkena serangan darah tinggi. Kemudian, dapat kami laporkan juga bahwa penyakit-penyakit yang dijerita oleh para jemaah yang meninggal, kata-kata merupakan penyakit kebawaan dari tanah air. Oleh karena itu, posisinya para jemaah lansia akan dihimbau tetap menjaga kesehatan, mengingat puncak pupuk masih tinggal dua makan lagi, dan tetap menjaga kesehatan. Ya, amatah, sorry. Ini selain usia yang sudah lanjut dan penyakit bawaannya mereka bawa dari tanah air ke Mekah Arab Saudi, lalu pemicu lainnya seperti apa di sana yang menyebabkan banyak sekali penyakit bawaannya yang mereka bawa ini kambuh di sana, hingga menyebabkan meninggal dunia? Terima kasih. Berusia lanjut. Artinya, mereka yang memiliki resiko tinggi, mereka sangat berhentang sekali terkena serangan penyakit yang dibawa dari tanah air. Oleh karena itu, selalu penjelas pemerintah penyelenggaraan ibadah haji selalu menghimbau kepada jemaah lansia yang memiliki resiko tinggi agar tidak sesering mungkin melakukan ibadah yang keberatan atau mengingat ibadah haji itu merupakan ibadah fisik dan harus terus dijaga kesehatannya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak ke Ahmad Tasori atas laporannya langsung dari Mekah Arab Saudi dan selamat kembali bertugas jaga kesehatan Ahmad Tasori.